Intro Selama hampir 2 bulan, para nelayan kerang tidak dapat melaut dikarenakan sebelumnya rekan mereka yakni Rafika Asri, warga Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, telah menjadi korban pelemparan bom malotop yang dilakukan oleh nelayan silo laut Kabupaten Asahan. Nelayan kerang asal Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara itu juga membeberkan keberatannya terkait dengan adanya aksi pengkaplingan laut yang dilakukan oleh para nelayan asal silo laut Kabupaten Asahan. Menurut para nelayan kerang, aksi pengkaplingan laut tersebut membuat mereka tak lagi dapat menafkahi keluarga mereka dikarenakan kapal beserta alat tangkap mereka tidak diperbolehkan beroperasi. Safruddin selaku koordinator aksi dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh para nelayan kerang tersebut, mendesak agar pemerintah Kota Tanjung Balai mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi mereka dalam mencari nafkah selama melaut. Terkait dengan hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi BDPRD Tanjung Balai bersama para nelayan kerang dengan PSDKP dan Polres Tanjung Balai, Safruddin mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil dari rapat dengar pendapat tersebut. Menurutnya, hasil rapat dengar pendapat yang digelar itu tidak memberikan solusi atas pemasalahan yang dirasakan para nelayan kerang itu sendiri. Untuk itu, kata Safruddin pihaknya dengan masa yang lebih banyak akan melakukan aksi susulan dengan cara menginap di gedung DPRD Tanjung Balai apabila tuntutan mereka tidak juga terpenuhi. Masyarakat nelayan kerang tetap seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi di dalam, bahwasannya kami hanya ingin melaut, tidak ada tuntutan apapun, kami hanya ingin bekerja sebagaimana mestinya. Lebih dari dua bulan kami sudah tidak lagi melaut lagi, dan kami butuh penjelasan baik itu dari pemerintah terkait maupun instansi-instansi yang ada di dalam yang merwenang tentang masalah nelayan, bahwasannya kami sekali lagi, bahwasannya kami tidak menginginkan apapun, kami hanya ingin melaut. Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, Wisnu Safriansa selaku koordinator siah bandara mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menangkap ataupun melarang para nelayan kerang meskipun tidak memiliki izin saat melaut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Tim Meliputan Jirbrata TV, Salam Jirbrata.